terlebih dahulu oke ditarik, ibu jari jadi kelingking ibu jari, jadi kelingking ibu jari jadi kelingking ibu jari kurang lebih seperti itu selamat pagi anak-anak apa kabarnya hari ini mister doakan semoga anak-anak dan keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat walau pihak dan tentunya terhindar dari yang namanya covid-19 anak-anak, mister akan selalu mengingatkan bahwasannya, ketika kalian melaksanakan pembelajaran PJOK kalian harus menggunakan pakaian dan sepatu olahraga untuk mengawali kegiatan pembelajaran kali ini mari kita awali dengan berdoa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing berdoa dimulai berdoa dicukupkan anak-anak untuk video lebih lengkapnya yuk mari kita simak video pembelajaran berikut ini anak-anak untuk materi kelas 6 pertemuan ke-9 kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya yaitu mengenai berenang gaya punggung untuk rangkuman materi silahkan ditulis di buku tugas kalian masing-masing tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama peserta didik dapat memahami ataupun dapat menjelaskan tahapan renang gaya punggung dalam pembelajaran aktivitas air yang kedua ada pun karakter yang diharapkan dalam proses pembelajaran kali ini yaitu kemandirian kreatif dan bernalar kritis literasi materi gaya punggung adalah berenang dengan punggung menghadap ke permukaan udara gerakan kaki dan tangan serupa dengan gaya bebas akan tetapi dengan peringkat tubuh di permukaan udara kedua belah tangan secara bergantian digerakan menuju pinggang seperti gerakan mengayuh mulut dan hidung berada di luar udara sehingga mudah mengambil ataupun mencapakan napas dengan mulut ataupun dengan hidung sewaktu berenang dengan gaya punggung posisi wajah berada di atas udara sehingga berenang hanya melihat ke atas dan tidak bisa melihat ke depan sewaktu perlombaan berenang memperkirakan dinding tepi kolam dengan menghitung jumlah gerakan berbeda dari sikap start berenang gaya bebas gaya dada ataupun gaya kupu-kupu yang dilakukan di atas start block berenang gaya punggung sewaktu berlomba melakukan start block dari bawah atau dari dalam kolam berenang menghadap ke dinding kolam berenang dengan kedua belah tangan memegang besi pegangan kedua lutut ditekuk di antara kedua belah tangan sementara itu kedua belah telapak kaki bertumpu di dinding kolam untuk teknik berenang gaya punggung khususnya gerakan tangan kalian sama hanya seperti gerakan tangan gaya bebas akan tetapi gerakannya dibalikan ini gerakannya ke belakang seperti ini nah kurang lebih seperti baling-baling terputar dulu untuk gerakan tangan gaya punggung nah ketika tangan kalian masuk ke dalam air ke belakang jadi kelingking yang terlebih dahulu masuk ke dalam air nah seperti ini dan untuk gerakan yang muncul di depan ini jempol dulu jari jempol atau ibu jari yang keluar terlebih dahulu oke ditarik ibu jari jari kelingking ibu jari jari kelingking ibu jari jari kelingking ibu jari kurang lebih seperti itu untuk selanjutnya mister akan memberikan contoh bagaimana caranya berenang gaya punggung yang mana akan dikolaborasikan antar gerakan tangan dan gerakan kaki yuk simak video berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya kisah Sekian video pembelajaran PJOKA kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak semua dapat melakukannya dengan baik. Anak-anak, jangan lupa selalu terapkan 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Untuk tugasnya, yang pertama, silakan rangkum materi yang ada pada video ini. Yang kedua, silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran PJOKA kali ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Silakan rapihkan kembali barang-barang yang telah kalian gunakan barusan. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah terlibat dalam pengerjaan tugas ini. Salam sehat, salam olahraga, tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih telah menonton!